Ya, Mas Darmang, selamat siang, Om Mawik Namastu, Namo Buddhaya. Selamat siang, Namo Buddhaya. Sesuai dengan permintaan dari Perbudi, yaitu kita untuk membahas tentang meditasi dalam perspektif Buddha Jawi. Nah, jadi sebelumnya, seperti biasa, kami mohon kepada Jeromanku Sugianto untuk memulai kidung semedi. Monggo. Terima kasih, Romo Buddhikunara. Kedung semedi, kami lantukan. Kedung semedi, kami lantukan. Kedung semedi, kami lantukan. Kedung semedi, kami lantukan. Kedung seminggi, kami lantukan. Kedung seяла, kami lantukan. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Oke. Dalam agama Buddha, dari tradisi Buddha Gautama, sebelum Buddha Gautama mengajarkan ajarannya kepada para siswa, bahwasannya saya nyatakan belum pernah ada makhluk, baik itu Brahma, Dewa, Naga, Gandharwa, Yaksa, Asura, dan manusia, yang mampu menandingi yaitu praktek meditasi yang dilaksanakan oleh Pertapa Gautama atau Bodhisattva Siddhartha Gautama. Setelah hal itu, Sang Buddha mencapai tingkat kesucian, beliau yaitu melakukan meditasi di bawah pohon kodi, dan pada umumnya ajaran itu dikenal dengan meditasi samatabawana, yaitu tujuannya untuk mencapai ketenangan batin, terdiri dari 40 obyek. Satunya yaitu wipasana bawana untuk mendapat pandangan terang, obyeknya nama dan rupa. Setelah itu, ajaran agama Buddha berkembang sampai ke Nusantara, dan di Nusantara inilah agama Buddha diwarnai dengan adat budaya leluhur yang adiluhung Nusantara. Nah, untuk para rekan-rekan, Bapak-Ibu serta Saudara Sedarma dan rekan dari Perbudi, dalam konsep agama Buddha, waktu menekung pujo atau melakukan samadhi, pertama yang harus dipahami yaitu, setelah pikiran kita, ucapan kita, tindakan kita, agar lunak, lentur, bisa menerima vibrasi-wibrasi itu, dan mengonsentrasikan pikiran pertama kali yaitu dengan melantunkan parita suci, mantra suci, dan kidung-kidung suci. Setelah pikiran kita sudah mulai siap, langkah selanjutnya yaitu, mantra dalam agama Buddha begini, Lenggah kanti setoto, asto katumpangakan wonten pangkon, pasurian madeng mengajeng, mandeng pucak pucoing grono, nutupi babahan hawosongo, ngukut poncondrio, nenun wun dumateng yang suksmo, ampreh katakan kang sinetio. Jadi dalam hal ini mungkin saudara-saudara yang bukan orang Jawa, khususnya orang Tionghoa, itu maksudnya apa? Jadi intinya gini, duduk dengan rilek, dengan padmasana atau semi padmasana. Asto itu tangan, tangan itu di atas pangkuan, membentuk dhyana mudra. Membentuk dhyana mudra, jadi begini, saya contohkan, Om, menyentuh tenggorokan, Om, membentuk jantung, terus pusar. Om, terus dhyana mudra. Setelah itu, duduk dengan sempurna, tangan terletak pada pangkuan, wajah menghadap ke depan, memandang pucak, puncak mata ketiga, pucoing grono, puncak dan ujung hidung. Selanjutnya, menutupi babahan Howo Songo. Dua, empat, enam, tujuh, yang dua di bawah, di kundalini cakra. Yaitu di lubang kemaluan dan lubang pembuangan. Setelah itu, menutup panca indriya. panca indriya, yaitu terdiri dari unsur catur mahabuta, yaitu unsur api, unsur udara, unsur tanah, dan unsur air. Nah, makanya kalau konsep orang Jawa, yang asli konsep orang Jawa, itu sedakep asukutunggal. ini sikapnya. Seperti rupang mapati jajah mada. Rupangnya bisa dilihat, kiri, kiri di dalam, kanan di atas. Nah, setelah itu, apa yang harus kita lakukan? Itu mananya koindra, bawasannya, empat agregat. Unsur api, unsur air, unsur tanah, unsur udara, pertama kali masuk melalui lubang, yaitu placenta. ari-ari dari seorang ibu. Jadi sumber-sumber napsu itu, dari rahim seorang ibu, ditransfer ke janin seorang anak lewat placenta. Makanya, menutup hawa napsu yang terdiri dari sembilan lubang, dan menutup panca indriya agar tidak keluar. Karena pikiran akan diarahkan kepada, yaitu keheningan. Sunyo, sunyi, senyap, suwong. Nah, itu pertama kali mengenai meditasi, yaitu Buddha Jawi. Untuk tahapan-tahapan, dalam konsep agama Buddha Jawi, kita disebut sembahyang. Sembahyang itu sendiri berarti manembah dumateng yang. Yang mana? Yang maha, suci. Jadi, itu ada tiga kriteria. Kriterianya apa saja? Yaitu yang sering dilakukan oleh umum, yaitu sembah rogo. Saya yakin, persaudaraan Buddha Jawi yang ada di Tritunggal ataupun di Kota Gajah, itu baru bisa sembah rogo. Belun bisa sembah cipto dan sembah rosok. Yang dimaksud sembah rogo itu apa? Mungkin Jeromangku Alit Anton bisa setiap saat kewihara. Secara fisik keraganya kewihara. Tapi pikirannya ini membumbung kemana-mana. Tadi kambingku sudah tak kasih rumput belun ya. Tadi nasiku yang di rumah sudah tak tutupin belun ya. Nanti kalau dimakan kucing bagaimana ya. Nah, Romo Saji sama Pak Darsono yang senyum-senyum mungkin berpikir. Sendalku baru beli dari supermarket atau dari mall. Jangan-jangan nanti diambil, dituker sama Mas Hurono atau Mbak Sis. Nah, inilah. Terus belanya kanan muda. Aku tak kewihara lah biar ketemu itu yang ganteng. Cowoknya juga. Aku tak kewihara lah biar ketemu si cantik. Nah, motivasi-motivasi ini dinyatakan baru Anda semua baru bisa puja raga atau sembah raga. Apakah Anda sudah merasa mumpuni? Oh, kalau saya kewihara itu langsung bisa duduk diam. Pertanyaan saya, mungkin tubuh Anda bisa duduk diam. Tapi bagaimana dengan pikiran Anda? Apakah sudah bisa didudukkan? Belum. Pikiran Anda liar kemana-mana seperti patkai. Liar, nakal, brutal. Mungkin Mas Santan juga berpikir saat ini. Toromo Budi ngomong, benar ya, kok kayak dukun ya. Itulah realita yang sekarang terjadi. Itu satu. Yang kedua, bila mana usia kita sudah dewasa, motivasi-motivasi kewihara itu harus kita tinggalkan. Karena pada dasarnya, setelah kita sembahyang, itu menciptakan cipta, pikir kita. Di saat kita menguncarkan parita atau mantra, bagaimana caranya? Pikiran, ucapan, dan gerakan. Itu menyatu. Nyawiji. Inilah yang disebut, cipta kita sudah menyatu dengan raga. Nah, setelah raga dan cipta kita sudah menyatu, tujuannya kita kewihara, jangan sampai berpikir, Bu Darmi sama Mbak Sis, itu yang mimpin puja bakti, kok kayak lawak ya. Sehingganya terjadi tertawa. Terus ngobrol sendiri. Nah, hal-hal ini kan sering kita dapati di wihara. Yang di depan menyampaikan dhamma wacana, yang di belakang juga membahas dhamma wacana. Yuk, guna memos, tantur, urung, tantur, kapan hal-hal seperti ini, secara tidak langsung, Anda tidak menciptakan potensi karma baik, tapi berlaku sebaliknya. Setelah Anda melakukan puja raga fisik, se-yogyanya, bila mana Anda melatih, dedikasi, meningkatkan kualitas-kualitas, saatnya Anda itu lepas dari sekolah, taman, kanak-kanak. Minimal Anda itu ada kemajuan, sekarang sudah menginjak sekolah dasar. Nah, setelah sembah raga, Sembah Cipta Baru itulah yang dinamakan Sembah Rasa. Rasa. Rasa itu yang utama. Karena di saat kita melihat fenomena yang terjadi, mungkin telinga bisa melihat, telinga bisa mendengar, mata bisa melihat, tapi kadang-kadang itu tipuan semua. Tapi bagi orang yang sudah tahu rasa, dari fis nyenengan seperti ini, oh, berarti orang itu seperti itu, gerakan tangannya seperti ini, dari suara, dari apapun, kita bisa melihat. Inilah tujuan kita, melakukan meditasi. Bapak-Ibu serta saudara kami, dalam meditasi Buddhis, itu pasti kita bisa melihat kualitas-kualitas unggul dari para guru dharma kita, yaitu dari era kerajaan Kalinga, hadirlah, yaitu pandita Badranyana, yang akhirnya disebut yang semar, mempunyai kualitas yang sangat luar biasa. Di Medang ada Haji Saka, di era Empu Sindok, ada dinasti Isana, terus di situ juga ada, yaitu yang sangat melegenda, yaitu Empu Baradah, dan Empu, siapa? Empu Kuturan. Nah, untuk sekarang, saya ingatkan, bahwasannya Empu Kuturan itu, kakak kandung dari Empu Baradah. Beliau mempunyai istri, yaitu Girah, karena berasal dari desa Girah. Sama-sama mengelajari ilmu meditasi, Ngerogosukmo, Raga Sukma, sehingganya beliau menyimpang. Bisa meneluh, pagi sakit, sore mati. Sore sakit, pagi mati. Dan inilah terjadi, COVID ini sama dengan Pagebluk di era Janda Girah. Nah, apa yang terjadi dengan kemampuan Sidi? Empu Baradah mampu menaklukkan hal itu. Karena rasa malu yang luar biasa, Empu Kuturan pun pindah dari Jenggala ke Bali. Nah, terus anak cucu dari Rangda, calon Arang inilah banyak lari ke Lambangan. Lambangan itulah yang disebut Banyuwangi atau Oseng. Nah, yang dari Banyuwangi, hati-hati bergaulnya, selip sedikit, disantet. Karena orang Jawa itu mampu membunuh tanpa menyentuh. Nah, sebagian itulah lari ke Lambangan, Banyuwangi, dan ke Bali. Dan sebagian di Kalimantan, makanya ada di Kalimantan itu Kunyang, di Bali, Lea, di Banyuwangi, Santet, Pelet, dan Ngepet. Hal-hal ini sebenarnya semua ajaran leluhur kita yang disebut tantra yang ngiwo, bukan yang nengen. Nah, disitu pun waktu itu Mampu Baradah menanya kepada Prabu Erlangga. Prabu Erlangga, anakmu kalau bisa jadi Raja di Bali. Tapi oleh Sang Sri Udayana, atas nasihat dari Mpukuturan tidak dikasih izin. Sehingganya Mampu Baradah kembali ke Pulau Jawa menciptakan gempa bumi yang sangat luar biasa dengan daya, cipta, dan rasanya. Sehingganya Pulau Bali, Pulau Lombok terguncang dan terbelah. Tapi Mpukuturan pun tidak kalah sakti. Adikku ini memamerkan kemampuan olah pikirnya. Kalau memang kayak gitu, dia akan kembali ke Jawa, saya bikin gelombang yang sangat luar biasa. Sehingga kibasan ekor Naga Besuki membuat tsunami di Pulau Jawa. Pecahlah pulau itu sehingganya Mpukbaradah kembali kepada Mpukuturan dan mereka saling berangkulan bersalaman bahwasannya kakak dan adik mempunyai daya linwik yang luar biasa. Itu sedikit cerita biar jenengan tidak ngantuk karena jam-jam segini setelah makan, setelah ngopi biasanya Romo Saji langsung tertidur pulas. Selanjutnya kemampuan-kemampuan dari leluhur kita di era Wilwatektapura di era Singosari bahwasannya leluhur-leluhur kita diturunkan oleh peratnya Paramita atau Kendedes. Nah disitu lahir juga yaitu seorang empu yang sangat luar biasa yaitu Pandita Purwa Empu Purwa dari Pono Wijen di saat Kendedes dicuri oleh Tunggul Ametong hati-hati bila mana ketemu seorang Pandita yang melaksanakan sila keraman ring Pandita maka lidahnya akan sepahit lidah yang ada di Sumatera. Apa yang terucap akan terjadi? Siapapun yang menyuri putri saya yang sudah menerima ajaran ya ini ajaran olah cipta dan rasa dia akan mati terbunuh oleh keris itu pun terjadi jadi kutuk pasu dari Pandita tempoh dulu itu pasti terjadi karena beliau mampu menjangkau masa lalu sekarang dan yang akan datang jadi orang-orang hebat itu berasal dari mana? Dari Nusantara terus di era Empu Gandring Empu Gandring ini yaitu saudaranya yaitu Piageng Pelandongan dan Bango Samparan nah di saat beliau diminta oleh Ken Arok untuk membunuh Tunggul Ametong Ken Arok tidak mungkin Tunggul Ametong bisa dibunuh dengan usaha biasa karena beliau mempunyai ilmu Batara Karang sehingganya kulit tubuhnya sekeras bajer nah bagaimana cara menetralisir kekuatan itu pergilah ke Empu Gandring pesanlah kres di sana nah itu melakukan pembuatan senjata itu tidak sembrono melakukan tapa pasak tapa berata dan olah cipta dan rasa ciptanya manteng konsentrasi penuh rasanya diwujudkan pada sebilah kres yaitu Empu Gandring tapi apa yang terjadi kres itu belum jadi diambil oleh Ken Arok ditujakan ke ulu hatinya yaitu Empu Gandring terjadi kutuk pasu Ken Arok tujuh keturunanmu akan terbunuh oleh kres ini ini sekelumi cerita kehebatan leluhur kita tempoh dulu dan perlu digarisbawahi porong si Doarjo tempoh dulu bila mana tidak dilinggikan pratima biksu Badranyana oleh Empu Barada makanya disebut Candi Prada porong si Doarjo itu dari lama sudah itu Ramasaji pernah dengar ya si Doarjo bakal jadi rowo tulung agung bakal jadi kedung litarar jadi latar ini nunggu momennya itu pasti terjadi kembali ke masalah ngrogo sukmu yang jelas setelah Wilwatek Tapura lulantak diinfansi oleh Kasultanan Demak Bintoro yang diperakarsai oleh Raden Fatah atau Fatahila ajaran-ajaran ini dipertahankan oleh para leluhur sehingganya yang masih eksis mempertahankan ajaran siwa Buddha ini lari ke pelosok-pelosok perkampungan dan di puncak-puncak pergunungan seperti di Lasem itu dibawa oleh yang Gokiro Santi nah di Bromo Tengger dibawa oleh Joko Seger dan Roro Anteng di Lawu dibawa oleh Sunan Lawu dan sebagainya sehingganya ajaran ini lambat laun tidak dimengerti sumbernya dari mana nah inilah dianggap sebagai ajaran praktek kejawen sebenarnya kejawen sendiri itu berasal dari agama Buddha tempoh dulu makanya orang kejawen itu disebut Buddha ya kok enggak Hindu ya atau Kristen ya Katolik ya atau Hindu ya kenapa disebut Buddha ya karena tempoh dulu ajaran-ajaran itu berasal dari Buddha Dharma di sini bisa dimengerti makanya disebut Buddha ya ne wong jowo buddhanya orang jawa itu apa sebelum Sultan Mataram itu mendirikan itu dari beratus-ratus abad itu leluhur kita semua beragama Buddha dan cengkoknya agak berbeda dengan agama Buddha yang ada di Thailand Kamboja Birma Sri Lanka maupun di China maupun di Jepang Korea atau Tibet Mongol dan Bhutan nah inilah sebenarnya tugas kita semua untuk mencintai ajaran kita yang adil luhum banyak orang beranggapan bahwasannya agama Buddha di Nusantara bersamaan dengan sengkelan tahun Sirno Ilang Kertanegumi begitu juga agama Buddha punah ajaran leluhur itu terputus sebenarnya itu sangat kita sayangkan statement itu menurut saya ajaran leluhur kita itu masih terjaga dengan baik dan rapi tapi saat sekarang saya belum berani menyebutkan ajaran itu pustaka itu disimpan dimana dan siapa yang memarisinya suatu saat bila waktunya memungkinkan itu pun akan terungkap Romo Ibu serta Saudara Kamis Dharma dalam meditasi Buddhis dalam khususnya meditasi Buddhis Buddha Jaya itu tidak mungkin bisa dilakukan oleh sembarang orang karena para guru mengajarkan yaitu janganlah berbuat sejahat ini silah janganlah berbuat jahat ini silah tambahlah kebajikan ini dana terus sucikan hati dan pikiran mungkin ini komunitas Buddha Jawi yang ekses ini Mas Anton Pak Darsono Romo Saji Bu Darmi Mbak Sese yang kelihatan disini Anda semua bisa Mas Anton jangan berbuat jahat ya yeh Romo perbanyak kebuatan baik ya Sintiqodawo Romo sucikan hati dan pikiran caranya pie caranya bagaimana apakah Anda bisa dalam konsep buddhist seperti orang merebus air atau menanak nasi apa yang kita butuhkan bahannya yaitu kayu kayu apa kayu kering kayu kering kayu terpilih dan banyak suatu misal Jerumangku Alit sudah mempunyai kayu kering untuk merebus air satu apa wajan atau apa itu di saat mulai mendidih kalau kayunya basah bisa nyala enggak bisa ya tapi kalau kayunya kering begitu mau mendidih bahannya habis bisa mendidih enggak enggak bisa ya nah disini maksudnya kayu kayu kering ini saya ilustrasikan seperti saya selalu utarakan ke komunitas buddhajawi lakukanlah kebajikan dalam sehari minimal 10 kebajikan bila mana hal ini dilakukan terus-menerus menjadi rutinitas menjadi kebiasaan setelah kita melakukan dasa paramita terus-menerus inilah tumpukan kayu bakar setelah itu bila mana silanya sudah bagus dananya sudah bagus dan perlu ibu-ibu pahami setiap hari saya anjurkan setiap pagi dan sore harus melakukan puja yaitu surya sewana dan melakukan persembahan nah bila mana ini terus-menerus dilakukan sehingga pikiran kita dipenuhi dengan cinta kasih walah sasih dan kasih sayang ucapan kita selalu menyejukkan dan menyuarakan kebenaran setelah itulah saatnya untuk melatih meditasi weninge cipto roso dan karso tanpa anda mempraktekan kebajikan tidak mungkin meditasi bisa dilakukan kenapa di saat kita duduk kemarin aku lewat pengen makan jagung tetangga ada jagung saya ambil saya rebus apa yang terjadi begitu anda meditasi untuk menutup obyek dari luar yang terjadi obyek itu malah masuk di kepala dan hati kita seperti kita di tengah pasar nah hal-hal ini bila mana tidak kita lakukan percuma anda akan duduk berlama-lama intinya untuk bapak ibu serta saudara kami untuk praktek meditasi yang utama laksanakanlah yaitu kebajikan minimal 10 kebajikan dalam sehari lantungkanlah kita kidung pujian kepada para ma buddha dan para buddha dan itu harus di implementasikan dalam kehidupan sehari-hari nah tahapan selanjutnya setelah itu anda harus yaitu memilih tempat seperti mungkin koindra yang biasa naik motor atau mobil di perkotaan awalnya pun butuh berlatih ini starter ini kontak ini gas ini gigi suatu misal belajar langsung di tengah jalan apa yang terjadi menyelakakan diri kita dan orang lain itu butuh proses butuh tempat khusus di tengah lapangan setelah di lapangan sudah piawai baru di jalan setapak jalan setapak baru jalan besar baru di jalan tol jadi bisa melindungi diri kita sendiri dan tidak membahayakan bagi orang lain tempat ini sangat diperlukan tapi mungkin ada yang bertanya Romo katanya kalau meditasi itu tidak mengenal tempat waktu dan keadaan ya oke kalau memang kayak gitu jenengan meditasi aja di tengah jalan tol atau di tengah pasar mungkin praktisi praktisi zen atau pandita pandita leluhur kita mampu melakukan itu tapi kita harus sadar diri harus interpeksi diri kita itu siapa diri kita masih dibelenggu oleh kebodohan dan kekotoran batin kalau yang Arya Monggalana mampu menudukan nanda-nandupan nanda hitungan detik beliau bisa mencapai jana tapi saya takutnya ini komunitas Budajawi khususnya Jeromangku Walid Anton ini begitu detik satu menit lima menit bukan mencapai jana tapi malah jana tertidur pulas nah hal-hal ini harus dipahami bahwa aksanya melatih berbuat baik mudah melaksanakan dana bisa dilakukan oleh semua orang tapi untuk membersihkan hati dan pikiran butuh proses yang teramat panjang nah untuk itu kita harus pahami juga apakah merogosukmo itu identik dengan kejawen apakah itu bagian dari buddhism atau itu menyimpang dari buddhism muramu buddhi kok aneh-aneh konsep dari kepercayaan atau jaring kejawen kok dimasuk dalam konsep buddhism saya nyatakan mari kita berjuang bersama kita harus rangkul para penghayat pada dasarnya mereka itu bagian dari buddha dharma saya contohkan seperti pohon bodhi yang berbatang besar disitu ada cabang ada ranting dan sub ranting itulah nanti suatu misal mereka menyadari bahwasannya itu bagian dari ajaran agama buddha akan terjadi ramalan yaitu kebubule balinang omai bahwasannya para kesatria-kesatria hebat setelah menyadari itu akan kembali ke ajaran agama leluhurnya yaitu agama budi kembali ke topik bapak ibu serta sadara-sidharma dalam konsep buddha jawi ini kita tidak akan membahas praktek yang mendalam tapi yang jelas ada mantra pembuka itu minimal dilakukan 7 kali 15 kali dan 21 kali mantranya yaitu om nama budaya nah om nama budaya ini sebelum melakukan meditasi yaitu intinya kita memohon kepada para ma-buddha para buddha dan dari semua silsilah guru yang tercerahkan mampu membimbing hati dan pikiran saya untuk mencapai keheningan ketenangan dan kedamaian yaitu om itu selalu mantra pembuka dalam semua kegiatan keagamaan baik hindu dan buddha yaitu hormat kepada buddha dhamma sangga sang tira tanang nah perlu digarisbawahi om itu puja kepada parama buddha para pancadyani buddha dan sang tata gata sendiri hormat kepada buddha dhamma dan sangga hormat kami kepada buddha lampau di pankara buddha sekarang gautama satya muni buddha yang akan datang yaitu maitreya itu puja yang pertama dilakukan nah untuk yang om nama buddha itu sebenarnya masuk ke pancaskanda nah mantra ini izin saya akan sedikit buka yaitu om puja kepada tirana nah yaitu unsur padat unsur padat itu meliputi kulit daging otot ya atau disebut pertiwi yang berwarna hitam terus na ma atau na mo itu unsur api atau apa bahwanya di tubuh kita itu ada unsur panas yaitu berasal dari unsur api dan ini salah satu nanti yang kita kembangkan menjadi objek meditasi yang sangat luar biasa om na ma bud bud itu cahaya cahaya penghapus saput ketidaktahuan dan kegelapan batin yaitu cahaya itu teja om na ma bud da nah da itu udara atau bayu yaitu yang menghantarkan pikiran kita agar senyap sepen suung nah setelah itu yang terakhir yaitu ya om nama budaya yaitu yaitu ruang 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 atau akasa akasa nah untuk hal ini nanti ada beberapa mudra-mudra yang harus dipahami itu bagi sadaka bagaimana kalau kita melafalkan suatu misal om ah om nama bud da ya ya nah itu yang disentuh itu tidak asal menyentuh harus dimengerti putih merah hitam putih tadi yaitu batara sri vero cana karena segala macam sabda yang keluar dari pikiran itu disimbolkan bahwasnya buddha sedang membabarkan dharma yaitu dengan mudra dharma cakra mudra dan suara suara mantra suara mantra itu berwarna merah karena yang memenggerakkan tubuh itu yaitu api makanya putih merah yaitu tempat disini yaitu batara buddha amitaba makanya orang selalu menyebut dengan mantranya om amidewa ri om amidewa ri om amidewa ri atau mungkin kalau koindra gak bisa om amidewa ri bisanya om mitofo om mitofo om mitofo nah disinilah ini bersemayamnya yaitu ibu bumi yang berwarna hitam itu nah hal-hal ini harus dipahami bahwasannya pikiran ucapan dan tindakan kita semua bersumber pada yaitu catur maha hutan tanah air api udara dan ini semua merupakan unsur objek meditasi dalam samata bawana kembali ke objek meditasi namarupa atau wipasana atau yang disebut ngerogo sukmo raga itu sebenarnya badan badan fisik sukma itu unsur dalam apa itu kalau bukan wipasana apakah itu bukan wipasana jadi orang menyatakan oh ngerogo sukmo itu dikala kita meditasi pikiran kita bisa pikiran dan tubuh halus itu bisa keluar jadi kita bisa berubah menjadi kunyang bisa berubah menjadi lea bisa berubah menjadi sinar bisa melihat situasi yang ada di Jakarta seperti saat ini saya sekarang melaksakan rogo sukmo saya bisa secara virtual bisa melihat koindra bisa melihat kusanti kurang lebih seperti itu jadi ngerogo sukmo itu jangan dianggapkan suatu ilmu metafisika ilmu mistis bukan itu murni dari ajaran agama buddha nah dalam hal ini bagaimana kita melaksakan meditasi saya pribadi karena saya tidak layak untuk mengajarkan kepada para rekan-rekan yang lain karena saya sendiri bukan seorang guru saya hanya seorang siswa nah dalam kesempatan ini mari kita berbagi dharma bahwasannya kita jangan membenci budaya leluhur kita yang adiluhum pada dasarnya semua itu ajaran agama buddha yang kehilangan jati dirinya yang sudah tercaput dari akarnya sehingga disebut ajaran kejawen nah kejawen ini meditasinya saya utarakan koindra sama persis dengan konsep meditasi yang pertama yang dilakukan yaitu itu kita harus melaksanakan pangeruatan satu pangeruatan apakah pangeruatan ini seorang siswa yang ingin belajar meditasi itu harus melakukan pangeruatan karena dengan kebodohan dan nafsu yang luar biasa setiap saat kita melakukan karma-karma buruk yang tanpa kita sadari hal ini terus-menerus dipukuk inilah yang menyebabkan kebodohan dan kegelapan batin setelah pengruatan yaitu sesen kedua pertobatan pertobatannya bagaimana seorang yang setelah diruat ini ruatannya panjang karena ruatan dari lahir itu ada karma buruk dari bawahan karma masa lampau karma yang terjadi sekarang itu harus kita ruat dulu setelah kita ruat yang disebut sudomolo sudomolo itu sudah itu mengurangi malah itu karma buruk jadi sudomolo yang dilakukan oleh sutasoma itu sebenarnya sudomolo itu mengurangi memolo penyakit halangan itu harus kita ruat dulu diruat ini juga percuma bapak ibu bapak ibu serta saudara sedarma kalau cuman diruat secara fisik tapi pikiran ucapan tindakan tidak dirubah saya nyatakan percuma karena setelah diruat ini anda mengalami kemalangan musibah karma-karma buruk itu karena perilaku anda ucapan dan pikiran nanti tidak benar setelah kita ruat tinggalkan karma-karma buruk merasa hidup seperti orang baru setelah itu melakukan pertobatan pertobatannya itu biasanya dihadapan yaitu arca sang tri rata setelah melakukan pertobatan dan benar-benar menimbulkan adi tanah pada saat ini saya memperoleh dharma saya mendapat kesadaran mulai hari ini saya bertobat dengan keburukan yang saya lakukan mulai saat ini saya akan melakukan ajaran buddha setelah itulah tahapan terakhir yaitu wilu jengan nah wilu jengan itu sebenarnya hampir sama dengan wisudi dalam konsep terah wadah atau abisheka nah wilu jengan ini setelah wilu jengan selesai bagi kita baru melaksanakan yang disebut meditasi nenge cipto rosso dan karso terus untuk pantangan pantangan bapak ibu serta saudara sedarma bila mana anda ingin melatih meditasi dengan baik dan benar itu seyogianya seperti jerumanku Alit Anton pernah saya siksa selama 21 hari untuk melakukan meditasi dan terakhir itu tanpa makan tanpa minum tanpa tidur setelah itu baru kungkum di sungai kok bisa seperti itu coba lihat bagaimana Pertapa Gotama Bodhisattva Sidarta Gotama Pertapan apa yang belum pernah dilaksanakan oleh beliau nah hal-hal ini nanti bagi praktisi meditasi jangan sampai berpikir saya meditasi ingin mendapatkan kesakdian saya biar tidak mempan dibacok tidak mempan ditembak atau apa biar saya dengan mantra mantra ini bisa mempengaruhi cewek terendapatkan cewek yang cantik terus jangan sampai saya dengan meditasi ini bisa mengambil harta orang lain hal-hal seperti ini perlu Bapak Ibu ketahui semuanya bawasannya pelet menarik lawan jengis untuk suka sama kita pelet terus santet dengan frase-frase sesuara itu kita bisa memasukkan barang-barang ke tubuh orang lain dan ngepet kita keluar masuk ke raga babi atau monyet atau apa mengambil harta orang lain apakah itu bisa dilakukan Romo sangat bisa tapi perlu digarisbawahi itu bukan praktek meditasi buddhist lagi karena itu yang niwo terus bagaimana Romo caranya seperti itu cari orang lain yang mau mengajarkan itu karena proses agama buddha meditasi itu hanya mendapatkan ketenangan batin dan pandangan terang tidak untuk hal-hal yang seperti itu karena kalau Anda ingin belajar meditasi memperoleh itu percuma semakin Anda ambisius semakin Anda kecewa tapi kalau Anda melatih meditasi secara inten tanpa kita berharap seperti Anda membeli beras karung itu tanpa kita minta akan kita dapatkan Bapak Ibu serta saudara kami sedarma kurang lebih itu yang dapat saya sampaikan mungkin ada sedikit sharing Dharma yang lebih tepat kepada Bu Santi dan Ko Indra serta rekan-rekan yang lain kami persilahkan kami akhiri Om Mawik Namastu Namo Budaya Namo Budaya Rahayu Romo Rahayu Rahayu Makasih Makasih banyak atas penjelasannya cukup panjang dan cukup unik ya maksudnya memang kita udah mengetahui itu hal umum tapi memang ternyata ada beberapa hal yang kita mungkin tidak tahu karena waktunya tinggal 8 menit lagi apakah ada yang ingin bertanya atau Romo ingin sedikit bermeditasi dengan kita yang untuk umum bukan yang yang tadi yang harus persiapan harus udah ini itu mungkin kalau 10 menit kayaknya gak mungkin ya gak mungkin terlalu dekat mungkin ada yang ingin bertanya atau ingin menyampaikan komentarnya bisa langsung nyalakan mic-nya atau tulis di chat nanti saya bacakan silahkan mungkin dari saya satu aja silahkan ya rahayu Romo jadi untuk meditasi rogos kumuh ini tadi kan Romo mempraktikan ada kita tangannya seperti ini bagaimana sih maksudnya mulai dari awal secara ini aja Romo praktik praktik yang umumnya kalau yang biasa dilakukan apa saja Romo sebelum permulaan terus pada saat meditasinya harus mengonsentrasi terhadap apa gitu itu aja Oke terima kasih Koindra jadi dalam agama Buddha yang kita pelajari dari kanon-kanon Bali itu disebut dalam 40 obyek dalam Samatabawana itu disebut yaitu Anapanasati atau pernapasan tapi pernapasan dalam agama Buddha yang jelas Buddha Jawa itu agak berbeda contohnya contohnya gini Hong Ah Hong Nama Buddha ya nah intinya kami membuka membuka diri izin mohon waranugraha dari para Mahabudha agar kita menyatu dalam keheningan Sang Tathagata sendiri setelah itu caranya kita visualisasi bahwasannya di luar ini terkonsep dalam kepala kita itu karena kebodohan dan kegelapan batin sinar hitam gumpalan hitam yang sangat luar biasa kita menarik dari ujung makanya tadi di perintah awal memandang puca pucueng grono itu hidung jadi kita menarik nafas mohon maaf lidah lidah itu diangkat menyentuh langit-langit bisa dipraktekan langsung ayo lidah ditaruh di ujung langit-langit melingkar atau melingkar atau hanya menempel aja Romo melingkar melingkar ya nah setelah itu mata diantara terpejang dan tidak terpejang karena kita memandang pucak hidung perhatikan nafas tarik pelan-pelan sinar putih memasuki lubang hidung terus di puncak ini unsah naik ubun-ubun ini yang sinar hitam didorong oleh sinar putih ya keluar melalui ujung ujung leher ya turun lagi melihat pinggang terus ke anus terus ke kemaluan nah di perut ini kekotoran lagi diangkat ditekan oleh sinar putih terus terus hitam terus dari semua ucapan yang tidak benar itu ditekan dikeluarkan terus bila mana ini sudah berjalan kurang lebih 10-15 menit kira-kira apa yang dirasakan jadi pantat ya kundalini cakra kita sudah mulai panas di saat panas ini jangan berhenti untuk melatih diri karena panas ini cakra kundalini sudah mulai bergerak berputar terus menerus nah nanti sekujur tubuh akan merasakan hawa hangat hangat panas terus menerus terus menerus sinar putih terus masuk sinar hitam biru merah dikeluarkan terus menerus bila mana pikiran kita sudah bisa disimbolkan divisualisikan menjadi putih ucapan kita sudah terang benderang hati kita sudah putih terus jadi visualisasi berhenti tinggal tinggal kita memperhatikan antara ini ini dan yang didasar hangat terus disadari disadari terus menerus seterus menerus bila mana kita sudah mencapai ketenangan itu kita tidak perlu berpikir kita tidak perlu ini karena kita sudah masuk dalam rasa yaitu rasa sepi senyap sepen hening itu karena kalau kita ceritakan yang lebih detail terus nanti setelah hening kok bisa orang bisa melihat masa lalu bisa melihat flashback ke belakang saya takutnya nanti bagi bagi pemula bukan mendapat ketenangan tapi mendapatkan halusinasi dan delusi jadi itu tahapan-tahapan yang kita praktekan jadi boleh berjapa mantra Om Nama Budaya Om Nama Budaya Om Nama Budaya Om Nama Budaya Om Nama Nama Budaya Om Nama Budaya Om Nama Budaya Om Nama Om Nama Budaya Om Nama Budaya Muki sedetita Manggiyo Raharjo Rahayu 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 Tapi yang jelas durasinya tidak cuma 1-2 menit bisa 1 jam bisa 2 jam karena bagi pemula seperti kita tidak mungkin dalam hitungan menit kita mampu mencapai batal menangan makanya itu butuh latihan yang intens itu sementara waktu jawaban dari saya Koindra Baik Romo terima kasih Terima kasih Romo Rahayu Ini ada pertanyaan di chat dari Pak Rahmat Rahmat Maaf Romo saya Rahmat jika mau belajar lebih lanjut kemana atau yang bisa dihubungin beliau ingin ini belajar lebih lanjut mungkin bisa kasih linknya atau nomor telepon atau apa untuk dia belajar lebih lanjut mungkin kemana gitu atau apa ada webnya atau ada apa yang untuk belajar lebih lanjut ini Bu Yusanti kalau masalah laku dalam agama kita dalam budaya jauh disebut lelaku itu kan tidak mungkin untuk diseberluaskan di Youtube atau media-media yang lain kalau teorinya mungkin bisa kita kasih nah saya izin bila mana Pak Rahmat berkenan Ibu Yusanti boleh kasih nomor saya jadi kalau untuk laku-laku itu kita tidak berani untuk diseberluaskan di Youtube atau Mastub tidak berani oke karena saya juga belum kenal dengan Pak Rahmat mungkin Indra bisa bantu chat pribadi ke Pak Rahmat untuk nomor-nomor Romabudi bisa begitu Romabudi boleh ya kasih nomornya ke Indra bisa nanti bisa kasih saya belum kenal juga dengan beliau boleh jawab nanti Pak Rahmat terima kasih oke berhubung waktunya sudah lewat Romo cepat sekali ya udah jam satu lebih terima kasih banyak atas penjelasannya bimbingannya makasih banyak kepada teman-teman semua yang ada di Zoom ini mungkin kita tutup acara ini semoga acara ini membawa kebahagiaan untuk semua makhluk mungkin Romo ada penutup silahkan monggo jerumanko agen sugiyanta untuk menutup dengan kitung paripurno jerumanko agen kitung paripurno semoga kita lantun monggo monggo Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton